Keper Thailand Sopon with Rakyat mengucapkan permintaan maaf usai memukul pemain timnas U22 Indonesia Komang Teguh. Dalam final SEA Games 2023 itu, Komang juga terlihat membalas pukulan rakyat sebelum berlari meninggalkan keributan. Lantas wasit pun mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain tersebut. Namun, setelah pertandingan panas itu selesai, rakyat mengaku bahwa dirinya bersalah karena memukul Komang. Sebelumnya, Laga Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Olympic Stadium, Ponpen, Kamboja, pada selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut memang sempat diwarnai dengan berbagai drama. Mulai dari kontak fisik antara rakyat dengan Komang, hingga manajer timnas U22 Indonesia yang dipukul oleh ofisial Thailand. Meski begitu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Gol-gol kemenangan tersebut dipersembahkan oleh Ramadhan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Bekamputra. Sementara gol balasan dari pihak Thailand diberikan oleh Anan Yot Sangwal dan Yot Sakon Burapa. Terima kasih telah menonton!